Welcome back to my channel Keral Bugis Teman-teman sekalian, video kali ini saya akan menjelaskan sedikit terkait tentang Konten yang memberikan sumbansi yang terbanyak, kemudian itu divirifasi Mungkinkah itu bisa berpotensi dismonetisasi, ataukah tidak teman-teman? Penasaran? Lihat intro berikut ini Terbahaya enggak pada channel kita ketika terkena hak cipta? Jadi ada dua pembahasan dijelaskan oleh Youtube Bahwa ketika menggunakan konten re-upload Kalau seumpama kita meng-upload suatu konten, taruh konten musik A Dan kemudian Jadi perkara konten teman-teman yang telah memenuhi syarat monetisasi yaitu 4.000 jam tayang Kemudian teman-teman sudah lolos monetisasi Namun mungkin teman-teman ingin fokus kepada tema konten tertentu Dan teman-teman mungkin merasa risih dengan konten yang memberikan sumbansi jam terbanyak itu Bahwasannya tidak sesuai dengan tema konten yang akan teman-teman kembangkan Nah bagaimana ketika itu di privasi? Ataukah setidaknya di non-publik ya? Mungkinkah akan berpengaruh terhadap monetisasi teman-teman? Nah perlu teman-teman ketahui bahwa Terjadinya dismonetisasi itu karena adanya pelanggaran pedoman komunitas Atau terkena taguran hak cipta berulang kali Tetapi youtube sudah menjelaskan bahwa Untuk 1.000 subscribe dan 4.000 jam tayang itu tanpa kecuali Artinya apa? Itu ketika misalkan jam tayangnya Itu turun di saat setelah monetisasi itu tidak jadi masalah Yang penting subscriber teman-teman tetap ada lebih dari 1.000 Dan saya pikirnya subscribernya itu tidak bakalan turun kurang dari 1.000 Hanya mungkin saja jam tayang yang dikumpulkan itu bisa berkurang Karena mungkin teman-teman melakukan privasi atau menon publik Youtube juga sudah sampaikan tuh bahwa Konten yang di non-publik itu akan meng-drop dan tidak dihitung dalam jam tayang yang valid Teman-teman silahkan join langganan disini Dan follow instagram kami untuk info lebih lanjut Salam Terima kasih telah menonton